Masih jaman transfer ke bank Nitip-nitip sama temen Aduh, kayaknya udah gak jaman banget ya Belum punya ini Jadi kalau mau transfer, mau bayar-bayar Itu gampang, cuma pake handphone doang Sambil tiduran, sambil di kamar mandi Ya kan? Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Mau tau caranya bisa SMS banking di handphone Jadinya transfer itu lewat handphone aja Gak usah deh ke ATM, gak usah deh ke seller BRI Cuman model handphone doang Kalian bisa deh transfer pake handphone Caranya Tekening BRI udah punya kan? Pastinya Tinggal deh daftarin di ATM, ATM terdekat Bisa kok daftar sendiri di ATM Jadi siapin deh tuh ATM-nya Sama pada pake internet kan? Ini nontonnya pake internet kan? Nah, daftarin deh nomer yang pake kuota internet Di Nah, gampang banget kan tadi caranya udah keluar tuh, stroke-nya kayak gini. Langsung deh, cus ke customer service BRI di mana aja, bawa ATM sama KTP aja cukup. Kalo misalnya ga didaftarin di customer service, itu cuma bisa cek saldo aja. Nah, kayak gitu tadi cara downloadnya. Langsung deh, gitu dipakai. Gambar handphone warna biru. Udah komplit banget. Yap. Nah, gampang banget kan caranya. Yuk, cepetan. Jadi, download, daftar, pake deh. Oh ya, buat informasi tambahan juga. Jadi, yang udah daftar BRI Mobile. Kan yang gambar handphone warna biru ya. Yang gambar handphone warna biru. Langsung dicobain buat info saldo. Info. Info. Ya, info. Terus yang paling atas. Dicobain deh info saldo. Ya, terus masukin pin SMS banking. Kalo udah di send, di oke, dikirim. Nanti dia masuknya ke SMS. Oke. Kadang tuh nemuin cash. Masalah di nasabah. Itu. Biasanya kalo yang handphonenya itu. Sim cardnya dua. Heran. Sim cardnya dua. Nah, itu kan yang di daftarin kan yang ada paket kuotanya. Entahlah paket kuota itu ada di SIM satu apa SIM dua. Nah, itu di cek dulu. Makanya pengaturannya kalo ngirim aja ke SMS. Itu di kemana. Sini di kemarin atau bukan. Nah, makanya langsung dicoba aja. Kalo misalnya pas cek saldo dikirim nanti ada balesan dari 3300. Itu. Nomor handphone anda belum teregistrasi. Nah, itu bukannya belum diregistrasi. Tapi settingan handphonenya aja. Dimatiin aja dulu SIM cardnya satu lagi. Nanti bisa dinyalain lagi kalo udah selesai pake. Oke. Nah, jadi dimatiin dulu tuh kan punya dua SIM card. Biasanya orang kan ya mas. Sekarang handphonenya udah dual SIM ya. Nah, satunya itu dimatiin dulu. Yang tidak di daftarin. Jadi, yang dinyalain yang cuma di daftarin aja. Atau bisa juga di pengaturan settingannya. Kan ada tuh untuk kalo misalnya dual SIM kan. Kalo misalnya sebelum mau masuk. Kalo mau ngirim SMS tuh tuh ada pilihan kan. Kirimnya pake SIM 1 atau SIM 2. Nah, kalo pake aplikasi bayar di mobile ini. Gak ada pilihan pilih SIM 1 atau SIM 2. Jadi, dia otomatis aja kirim. Nah, kita harus tau dia ngirim SIM-nya. Dia ngirim SMS-nya ke SIM card yang mana. Kalo misalnya pas cek saldo udah berhasil. Ada dibalusan dari 3300. Udah dikasih saldonya. Berarti udah bisa dipake ya. Syaratnya itu. Jadi kalo mau pake bayar mobile-nya. Nomor yang didaftarin harus ada kuota internetnya. Dan harus ada pulsa regulernya. Ada sih beberapa kartu yang pasca bayar. Nah, itu mendingan diisi dulu aja. Untuk pulsa regulernya. Baru bisa dipake. Tapi ada juga beberapa pasca bayar. Yang langsung bisa dipake. Biaya per SMS itu maksimal 1000 rupiah. Tergantung provider. Tapi kita ambil aja lah ya. 1000 per SMS. Ada beberapa orang yang pake dual SIM. Yang satu itu emang gak diganti-ganti kartunya. Terus yang satu lagi. Hanya untuk internetan. Yang biasanya di sekali pake buang. Sekali pake buang gitu kan. Nah, kalo yang kayak gitu bisa didaftarin. Tapi ya setiap dia buang SIM cardnya. Mau daftarin yang SIM baru. Harus didaftarin terus ke BRI. Makanya kalo bisa. Yang didaftarin itu. Nomor yang ada kuota internetnya. Dan gak ganti-ganti. Dan download untuk di playstore-nya itu. Download BRI mobile-nya. Gak bisa pake wifi atau tethering dari orang ya. Jadi harus pake pulsa internet nomor yang didaftarin. Ada beberapa merek handphone. Seperti Xiaomi. Harus diatur dulu di pengaturan. Jadi buka tuh di aplikasi manager gitu. Buka di bagian BRI mobile-nya. Terus semua izinnya dicentang-centangin semua. Soalnya kalo contohnya HP Xiaomi itu. Dia ada beberapa izin yang gak dicentang. Jadi semuanya kita centang-centangin. Nah biasanya kalo HP Samsung itu langsung. Nih kayak gini. Nah jadi izinnya itu dicentangin semua ya. Kalo misalnya semua cara udah dicoba. Masih aja HP-nya belum teregistrasi. Gagal atau cek pulsa dan jaringan. Itu kendalanya biasanya di settingan pengaturan handphone-nya. Atau tipsnya kalo lagi registrasi finansial. Kan udah ke ATM mendaftar sendiri. Baru bisa cek saldo. Terus kan harus ke customer service BRI. Nah itu bener-bener langsung dicoba aja. Sampai bisa cek saldo. Biar kalo misalnya ada kendala. Itu bisa langsung ditanyain. Oke kita intip dikit ya. Ada apa aja sih di dalam sini. Dan yang paling banget sering gue pake. Itu yang ini nih. Isi ulang. Pulsa, Brizi, PLN, Teabeng, Gope. Aduh ini tuh yang bener-bener sering banget dipake dong. Terus disini juga ada pembayaran-pembayaran. Pembayarannya tuh. Iya kan. Dan yang paling sering gue pake. Yang paling sering gue pake itu pembayaran BRIVA. Kenapa BRIVA? BRIVA ini biasanya gue pake belanja pake Shopee. Kan gue anaknya Shopee banget ya. Terus kalo misalnya yang kena tilang. Itu juga bisa nih bayar pake BRIVA ini. Jadi emang super gampang banget. Ada juga menu zakat, infak. Kayak gitu. PDAM. Ini makanya komplit banget deh. Makanya buruan ya. Download. Didaftarin. Oke segitu aja infonya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.